Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik OPPO, yakni OPPO Reno9. OPPO dikabarkan akan segera meluncurkan seri Reno9 di Cina. Perusahaan diharapkan untuk meluncurkan 3 ponsel baru akhir tahun ini. Ini termasuk Reno9, Reno9 Pro, dan Reno9 Pro Plus 5G. OPPO belum mengkonfirmasi detail apapun tentang peluncuran tersebut. Sementara itu, spesifikasi seri Reno9 sudah mulai muncul secara online. Bocoran baru, kini telah mengungkapkan dugaan spesifikasi OPPO Reno9 Pro Plus 5G kelas atas. Ponsel OPPO yang akan datang, akan diluncurkan sebagai penerus Reno8 Pro Plus 5G di Cina. OPPO mungkin meluncurkan ponsel sebagai Reno9 Pro 5G di luar Cina. Sementara kami menunggu detail lebih lanjut, di bagian depan itu ada sekilas spesifikasi dan fitur OPPO Reno9 Pro Plus 5G yang bocor sejauh ini. OPPO Reno9 Pro Plus 5G diperkirakan akan diluncurkan pada bulan November. Menjelang peluncuran, spesifikasi ponsel OPPO telah bocor secara online. Tipster Digital Chat Station telah mengungkapkan bahwa Reno9 Pro Plus 5G akan menampilkan chipset unggulan Qualcomm saat ini, Snapdragon Plus Gen 1. Ponsel OPPO akan menampilkan layar OLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus 2412 x 1080p. Ini akan menampilkan guntingan lubang di bagian tengah atas untuk kamera depan. Layarnya juga dikatakan sedikit melengkung di bagian samping. Seperti yang diharapkan, Reno9 Pro Plus 5G akan menampilkan dukungan kecepatan repress 120Hz dan pemidai sidik jari dalam layar. Reno9 Pro Plus 5G juga dikatakan mengemas baterai 4700 mAh di bawah cupnya. Itu bisa menampilkan dukungan pengisian cepat 80W juga. Digital Chat Station mengungkapkan bahwa ponsel akan menampilkan bingkai logam. Keterangan rahasia tidak mengungkapkan apakah panel belakang akan terbuat dari kaca atau plastik. Mengingat ponsel ini merupakan penawaran premium, diharapkan bodinya menggunakan kaca. Keterangan rahasia lebih lanjut mencantumkan spesifikasi kamera ponsel. Ini akan menampilkan sensor kamera baru di bagian belakang. OPPO dapat menunjukkan ponsel dengan sensor kamera Sony MX8 90 50MP baru. Juga akan ada NPU Mari Silikon perusahaan. Itu bisa menggunakan pengaturan 3 kamera di bagian belakang. Tetapi Digital Chat Station belum mengungkapkan detail tentang 2 sensor kamera lainnya pada saat video ini dibuat. Akan ada sensor kamera depan 32MP untuk selfie dan penggilan video. Detail lain dari Reno 9 Pro Plus 5G tidak diketahui saat ini. Setelah diluncurkan, kemungkinan akan bersaing dengan IQ 11, OnePlus 11 yang akan datang. Dan ponsel unggulan anggaran lainnya yang diluncurkan pada akhir 2022 dan awal 2023. Apa pendapat Sobat GSM tentang seri Reno 9? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.